dan sukses telus dalam berkarir selalu mengandalkan Tuhan dan yakin selalu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai Papa dimanapun berada dan yang paling selalu harus diingat adalah di pundak Papa ada dua bintang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah pemirsa drama sidang kasus penghilangan nyawa Brigadir J oleh Ferdisambo menemui akhir dimana mantan katif propang Ferdisambo divonis mati tak berapa lama usai merayakan ulang tahunnya yang kelima puluh di tengah kabar itu beredar kembali pesan mengharukan dari Putri Candrawati saat sang suami merayakan ulang tahun ke-49 diketahui Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernama Wahyu Imam Santosa kemarin menjatuhkan ponis mati terhadap Ferdisambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Pemirsa nah Ferdisambo disebut telah terbukti ya secara sah dan meyakinikan melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya tersebut nah di tengah riuhnya sorotan terkait ponis mati yang diberikan kepada Pak Ferdisambo ini beredar kembali video lama saat Ferdisambo mendapatkan pesan mengharukan dari Putri Candrawati dan ini saat merayakan ulang tahunnya ke-49 langsung aja kita simak videonya berikut ini Pemirsa dan untuk yang ulang tahun selamat ulang tahun sayang semoga panjang umur sehat selalu bahagia dan sukses telus dalam berkarir selalu mengandalkan Tuhan dan yakin selalu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai Papa dimanapun berada dan yang paling selalu harus diingat adalah di pundak Papa ada dua bintang yaitu sebagai penerang dan penunjuk arah dalam menjalankan pekerjaannya selalu bijaksana dan mengandalkan Tuhan dan selalu yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai ada satu ayat Alkitab yang akan saya berikan yaitu Masmur 20 ayat 4 itu bunyinya adalah diberikan apa yang engkau yakini dan dijadikan apa yang engkau rancangkan maksudnya adalah bahwa apapun yang dilakukan dengan niat baik dan selalu mengandalkan Tuhan pasti akan selalu diberikan oleh Tuhan Yesus selamat ulang tahun yang keempat sembilan semoga ke depan tambah lebih dan lebih lagi dan doa kami selalu menyertai Papa baik ya baiknya itu kesannya Google fokus dengan suara Putri Chandrawati kok mengungkapkan dengan penuh semangat dan berapi-api mengandalkan pekerjaannya kemudian selalu bijaksana dan mengandalkan Tuhan Tuhan Yesus selalu menyertai kira-kira begitulah yang diucapkan tadi pemirsa beliau juga mengutip Masmur 20 ayat 4 di Alkitab yang bunyinya adalah kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rancangkan nah kalau kita lihat di terjemahan pada tahun 2018 Alkitab bunyinya adalah semoga dia mengaruniakan kepadamu sesuai dengan keinginan hatimu dan memenuhi semua rancanamu ini istilahnya adalah doa kepada Tuhan untuk mengabulkan keinginan hati dan memenuhi rencana orang ke depan doa ini diucapkan Ibu PC ini pada tanggal 9 Februari 2022 atau satu tahun lalu ini saya kira yang salah bukan Alkitabnya pemirsa yang salah adalah isi hatinya isi hati atau rencana pihak yang berdoa ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena yang ada di dalam hatinya ini adalah rencana buruk dia berdoa semacam itu walhasil doanya dikabul Tuhan yang ada di hatinya diketahui memang yang saya utarakan tadi bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Imam Santosa kemarin menjatuhkan ponis mati terhadap berdisambu atas kasus pembunuhan berencana ini nah berdisambu disebut juga telah terbukti memang secara sah dan meyakinkan pelaku pembunuhan berencana terhadap adjudannya tersebut dalam Kristen meyakinkan pelaku pembunuhan berencana terhadap berdoa untuk FS ternyata dikabulkan adalah hal yang buruk ya berarti yang mengabulkan doa bu PC ini bukan Tuhan tapi selain Tuhan ya kira-kira sendiri lah ya ini karena doanya mengarah kepada hal-hal yang buruk pemirsa baik pemirsa kita akan keep point ini juga fans berat Sambu ya ini Syarifah Ima Syahab yang katanya siap menggantikan posisi Sambu untuk menjalani proses hukuman wanita ini memang tingkat halunya berlebihan ya sampai menawarkan diri dirinya itu sebagai istrinya Sambu juga ya waduh ini namanya Syarifah ya Syarifah Ima Syahab seolah-olah ini nama keturunan Rasul menyandang Syarifah kemudian ada Syahabnya seolah-olah keturunan Rasul tapi saya kurang tahu apakah benar atau tidak tapi kok aneh gitu orangnya kita keep point aja postingannya di tiktok berikut ini oke kita mulai dari sini ya satu hari lalu ini ketika Pak Sambu berdiri di vonis hukuman ini oleh Pak Hakim ya Allah nyesek banget dengernya berikanlah mujizatmu ya Allah yang bisa merupah hukumannya Pak Sambu juga mempunyai sisi baik dia seorang ayah yang sangat sayang sama anak-anaknya iya setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk tentunya ya kalau sisi buruknya sampai merugikan orang lainnya maka harus dihukum begitu loh wah sampai nangis pula oke lanjut untuk netizen semuanya aku serius kok mau temani Pak Sambu jika diperbolehkan aku ingin sehidup semati sama Pak Sambu ya udah temannya begitu teganya hatimu menerima semua cobaan ini aku yakin bapak orang terpilih memekul beban seberat ini terpilih percayalah Tuhan menyayangimu Pak dan aku juga akan selalu tetap sayang sama Bapak selamanya ya doanya tadi dikabul kan tapi ya kalau sayang ya Mbak ya mikir loh ini ada fotonya dia diedit seolah-olah dipeluk sama Pak Sambu nih ya Allah aduh kasihan Mbak Mbak Pak Hakim Mahi yang terhormat please hukum mati aku juga jika benar Pak Sambu dihukum mati oh gitu pengen dihukum mati juga waduh wah jangan sampai bunuh diri Mbak parah sayangin nyawamu Mbak waduh sampai diedit kayak gitu ya bebaskan Pak Sambu dia orang baik Pak Hakim aku rela menggantikan posisi Pak Sambu ini gaya jalan ayang Sambu beda sama yang lain sangat personal matanya tajum banget senyumnya juga manis banget buat aku melalah itu kan dulu Pak Sambu dihukum mati dihukum mati gimana itu syarifnya tadi ya siap menemani katanya waduh ini adalah tingkat hal yang berlebihan nge-fans apalagi dia seorang muslim ya ya enggak layak lah ya anta ma'aman ah babta anti ma'aman ah babti gitulah ya nanti di akhirat kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu idolakan yang kamu sukai gitu kalau menyukai orang yang tidak benar maka ya dikumpulkan bersama mereka begitulah ya nah itu ya ini semoga menjadi menjadi hiburan ya hiburan apaan ya semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwasannya segala tidak kejahatan itu memang pasti ada hukumannya ya pasti mendapatkan balasannya kalau tidak dipalas di dunia pasti Allah lah yang akan membalasnya di akhirat nanti walau alam besok kurang lebih ingin maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati